Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, silahkan klik like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bab 22. Philip tersenyum, Kirana. Kakek sedikit sedih. Bagaimana kamu bisa mengabaikan orang terdekat? Kakek aku. Kamu bisa cari kakek. Andersen Group walau bukan perusahaan besar, tetapi proyek ekologi ini masih bisa terjangkau. Untuk model awal, kakek bisa bantu sediakan. Philip berkata dengan serius. Pasti tidak sesederhana itu kan? Apa syaratnya? Nathan bertanya langsung. Dia bisa lihat rencana busuk Philip. Ya, paling senang berbincang dengan orang pintar. Hemat waktu. Philip tertawa. Adrian segera menyerahkan kontrak. Kirana lihat dulu. Setelah Kirana mengambil kontrak, dia segera membacanya. Isi kontraknya sederhana. Andersen Group berinvestasi di perusahaan Britannica Anders. Dan mengambil 90 persen keuntungan dari proyek Taman Ekologi. Setelah membaca kontrak, James murka. Penindasan. Philip tidak memperlakukannya sebagai anak sama sekali. Kirana. James. Jangan marah. Kalian pikirkan saja. Setelah tiga hari. Jika proyek tidak dapat dimulai. Kontrak akan dibatalkan secara otomatis. Dan tidak ada cara lain. Pada saat itu. Kamu tidak akan mendapatkan sepeserpun. Tetapi bila kami berinvestasi dari awal. Kalian bisa mendapatkan 10 persen keuntungan. Yaitu sekitar 1 triliun. Kalian pilih saja. Kecuali kalian berpikir masih bisa menarik investor lain. Dan memulai proyek sesuai waktu. Philip tersenyum sinis. Mereka menyimpulkan bahwa dalam tiga hari. Kirana tidak bisa mendapatkan investasi. Jadi dia hanya bisa menandatangani kontrak dengan patuh. Pada saat itu. Keluarga Anderson mendapat 90 persen dari keuntungan. Dan dari pihak Weston Smith tidak bisa berbuat apa-apa. John juga tersenyum. Adikku. Kita semua adalah keluarga. Tentu saja keuntungan dibagi bersama. Jangan rakus. Jangan buru-buru tanda tangan. Kalian bisa berdiskusi dulu. Philip pergi bersama yang lainnya. Meninggalkan mereka berempat. James dan Amanda membujuk. Bagaimana kalau Kirana tanda tangan saja? Dengan begitu. Kita juga tidak ragu. Seandainya kamu bisa mendapatkan investasi. Kami pasti sudah mendapatkannya dari kemarin. Kirana hampir menandatangani. Tetapi dia memandang Nathan dan meminta pendapatnya. Jangan tanda tangan. Nathan menolak. Kirana. Apakah kamu percaya padaku? Percayalah. Aku pasti bisa menarik investasi. Tepat ketika Kirana hendak menjawab. Dia disela. Dan James berkata dengan marah. Kamu jangan mengada-ada. Jika kamu tidak menandatanganinya. Satu triliun akan melayang. Kamu mau bertanggung jawab. Aku tidak setuju. Kontrak ini harus ditandatangani. Kirana juga menatap Nathan dengan ragu. Tampaknya tidak terlalu mempercayainya. Nathan tersenyum tak berdaya. Oke. Bukankah masih ada tiga hari? Bila benar-benar tidak bisa mendapatkan investor baru ditandatangani. Ya boleh. Ya cara ini bisa. Semua orang setuju. Setelah Philip dan yang lainnya kembali. Mereka juga setuju menunggu. Mereka tidak percaya bahwa Kirana dapat menarik investasi dalam waktu tiga hari. Titik 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 titik. Dalam tiga hari. Kirana pergi pagi pulang malam ke berbagai tempat untuk menarik investasi. Tapi tidak mendapatkan apa-apa. Walau ada yang mau. Pembagian keuntungan terlalu tinggi. Masih mending menandatangani kontrak kakek Philip. Tiga hari segera berlalu. Dan kontrak akan dibatalkan pada pukul 10 keesokan harinya. Ayo. Kita tanda tangani kontrak sekarang. James berdiri. Tidak. Kita tunggu lagi. Tidak bisakah kita pergi sebelum jam 8 besok pagi? Nathan menghentikannya. Kirana. Ingatlah untuk tidak menandatangani kontrak sampai besok pagi. Aku keluar sebentar. Nathan pergi setelah memberi pesan. Bersambung.